Penyimpanan HP teman-teman penuh. Sudah coba hapus foto, hapus video, uninstall aplikasi, uninstall game, dan lain-lain, tapi tetap aja nggak ngaruh. Itu karena sebenarnya HP Android suka menyimpan file-file sampah yang tersembunyi yang memakan ruang penyimpanan HP kita. File-file ini sebenarnya nggak penting dan bisa kita hapus ya untuk melegakan ruang penyimpanan di HP. Tenang saja ini aman dan tidak akan menghapus file-file penting. Saya juga akan memberikan panduan lengkap untuk menghapus folder-folder di HP yang banyak itu ya, yang sebenarnya nggak terlalu penting, yang bisa dihapus. Jadi seperti biasa, ngopi dulu. Oke lanjut. Halo, saya Fami Hidayat, selamat datang lagi di TechKofi. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, seperti biasa perkenalan dulu ya, TechKofi adalah channel yang membahas berbagai macam hal mengenai teknologi di sekitar kita ya, tentang tutorial komputer, laptop, tutorial Android, dan sebagainya. Jadi langsung saja, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya makin pintar teknologi. Sebelum kita periksa folder-folder di HP, teman-teman silahkan buka dulu aplikasi pembersih HP ya. Biasanya di HP-HP itu, zaman sekarang, HP-HP baru itu udah ada aplikasi bawaan untuk membersihkan HP dari sampah-sampah ya. Ini saya contohkan menggunakan HP Xiaomi, tapi HP merek lain harusnya juga ada ya. Kalau nggak ada, bisa pakai aplikasi seperti CheckCleaner itu, silahkan digunakan. Jadi begitu. Lalu setelah scan menggunakan aplikasi pembersih dan dibersihkan sampah-sampahnya, teman-teman cek dulu di folder sampah atau folder baru dihapus ya. Pokoknya folder yang di HP yang mirip kayak di Recycle Bin itu yang di komputer, itu diperiksa, kalau ada dibersihkan dulu aja gitu. Ini untuk permulaan ya. Jadi setelah ini, setelah scan sampah dengan dihapus file-file yang di folder sampah itu, cek dulu penyimpanan. Kalau udah berkurang, yaudah udah cukup aja. Tapi kalau masih belum puas, kita lanjut membersihkan folder-folder. Check it out. Oke, disini teman-teman langsung saja ke file manager ya, atau pengelola file, atau terserah. Beda-beda tergantung HP. Pokoknya tempat di mana kita bisa melihat folder-folder seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman itu cari pengaturannya ya. Kalau di HP Xiaomi itu biasanya di sini, garis 3, lalu ke setelan. Nah, ini ada pilihan tampil berkas tersembunyi ini dinyalakan ya. Teman-teman yang HP-nya merek lain, ya pokoknya dicari pengaturannya yang di sini ya, yang pengaturan di file managernya, atau di pengelola filenya, yang intinya itu menampilkan file tersembunyi, atau menampilkan file system, begitu. Nah, ini saya kasih patokan ya. Pokoknya semua yang ada tulisan thumbnail, cace, temp, itu hapus saja, tanpa terkecuali. Sekarang saatnya kita periksa semua folder-folder, karena memang harus begitu ya, untuk merapihkan dan juga mengusungkan sebagian ruang penyimpanan. Ini yang saya memperiksa dari clipboard ini. Ini hapus saja karena nggak penting. Ini hapus saja, nggak penting. Ini hapus saja. Teman-teman, kalau misalnya ada yang ragu ya, folder ini bisa dihapus nggak? File ini bisa dihapus nggak? Silahkan di komen aja, saya pasti akan balas ya. Tapi teman-teman, ikuti saja sesuai yang saya contohkan ini. Pokoknya kalau ada nama-nama folder seperti yang saya hapus, ya hapus saja dari teman-teman juga, nggak apa-apa gitu. Ini hapus. Hapus. Hapus saja nggak penting. Hapus. Share it ini hapus. Ini hapus. Ini hapus saja. Ini hapus saja juga. Nah, folder Android jangan dihapus ya, jangan di apa-apain. Pokoknya di-diamin aja. Backup ini hapus saja. Folder backup hapus saja. Ini folder Bluetooth diperiksa, apa ada yang penting. Kalau ada, dipindahin aja ke kartu memori atau ke laptop gitu. Folder kamera, folder kamera juga kalau ada yang penting dipindahin. Kalau saya ini, folder kamera ini nggak ada yang penting, saya mau hapus saja ya. Karena biasanya kalau Android itu, foto-foto yang dari kamera itu ada di folder DCIM di sini ya. Jadi lanjut, habis Bluetooth ya, di-cardboard ini hapus saja. Ini Garena, jangan dihapus. PC Mobile hapus saja. Nah, ini DCIM ini jangan dihapus ya, karena di sini biasanya banyak foto-foto dan gambar-gambar kita ya. Ini yang dari kamera, segala macam lain ya. Rekam layar juga di sini, screenshot. Jadi jangan dihapus, diperiksa aja. Kalau ada yang penting dipindahin ke kartu memori, yang nggak penting-penting amat dihapus saja gitu. Kita kembali lagi, lanjut. Lalu di folder download sekarang. Di folder download ini, kalau ada yang nggak penting dihapus. Kalau ada yang penting, silakan dipindahkan ke kartu memori ya. Ini lanjut, ini file explorer. Nah, di sini tuh, kalau di HP Xiaomi, di sini tempatnya status-status teman di WhatsApp ya. Nah, ini. Kalau ini sih, sebaiknya nggak usah dihapus. Tapi kalau emang udah mepet banget, bisa dihapus. Bapak-bapak, ini bukan file pribadi kita. Ini cuma status teman-teman di WA kok. Baru ini folder KineMaster ya. Kalau pakai aplikasi KineMaster, bakalan ada ini, foldernya. Ya, silakan diperiksa di folder Capture ini. Kalau ada yang penting apa nggak, di-export ada yang penting apa nggak gitu. Kalau nggak, dihapus. Kalau ada yang penting, dipindahkan. Gitu ya, pokoknya. Ini folder Mandiri Online. Nah, kalau di HP Xiaomi, ini ada folder MIUI ya. Nah, di sini ada yang perlu dihapus nih. Jadi, buka aja MIUI. Ringtone, video wallpaper, wallpaper jangan dihapus. Folder Gallery ini dihapus aja. Folder Share Mi. Kalau ada yang penting, dipindahkan. Kalau nggak, dihapus aja. Ini cacek, hapus aja. Pokoknya, seperti saya bilang tadi, patokan ada cacek itu hapus-hapus aja ya. Ini juga ada nih. Di video wallpaper ada thumbnail. Dihapus aja. Musik. Album. Ini ada tulisan thumb-nya, ini hapus aja. Lirik. Baru Share Mi. Jadi, di-price-price saya. Lanjut, sekarang ke Movies. Nah, ini ada thumbnail, hapus aja. Baru ini ada folder Instagram. Ini story-story ya, biasanya. Baru folder Messenger. Ini dari Messenger. Kembali aja, balik lagi. Pertama, sekarang lanjut, musik. Nah, ini ada thumbnail, hapus aja. Balik lagi. Ini folder PixArt. Ini kalau ada yang nggak penting, silakan dihapus ya. Habis PixArt Pictures. Nah, ini ada thumbnail, dihapus aja. Baru, ya silakan di-price-price saya. Ini ada dari Adobe Lightroom, ada dari Discord. Jadi, di-price-price saya. Kalau ada yang penting, kalau banyak, pindahin aja kartu memori. Supaya menghemat penyimpanan memori telepon ya. Sekarang kita balik lagi. Karena saya udah bisa periksa. Teman-teman, di-price saya pelan-pelan aja. Sekarang yang ini, random ini hapus aja. Folder Share It ini, cace, media thumb, sama thumbnail-nya ini hapus aja ya. Nah, baru ini silakan di-price saya kalau ada aplikasi, audio, kontak, gambar, atau video yang dikirim melalui Share It biasanya ada di folder-folder ini. Jadi, di-price saya semuanya. Kalau ada, ya silakan di-pindahkan ke kartu memori. Atau dihapus aja kalau nggak penting. Lanjut, ini aplikasi di folder Simple Scanner. Ini folder dari aplikasi Simple Scanner ya. Ini nggak ada yang penting. Ini folder Snapseed. Ini folder dari aplikasi Edit Photo Snapseed. Kalau ada yang nggak penting, dihapus aja. Super Cace ini, hapus aja. Ini folder Telegram. Kalau ada yang nggak penting, hapus aja. Ini folder, you should download. Lalu di video. Nah, Apollo Cace ini hapus. Nah, gitu. Balik, baru ini VoIP Data ini. Hapus aja. VoIP Data ya. Baru ini folder WhatsApp. Nah, di sini kita ada beberapa hal yang harus dihapus ya untuk menghemat. Di folder Share It ini ya, di WhatsApp ini dihapus aja nggak apa-apa ya. Baru Sticker Thumbs ini hapus aja. Thumbs juga ini hapus aja sama Trash. Lalu di folder Database, ini dihapus sebagian. Teman-teman, coba dirubah ke daftar begini ya. Nah, supaya tampilannya daftar. Lalu tadi kan begini. Ini kan nama filenya msgstore baru tanggal kan. 2021 gitu kan, tanggal. Nah, ini dihapus aja yang lain yang udah lama-lama ya. Jadi, di sisa ini yang paling baru aja. Jadi, yang paling baru kan ini nih. 2021 Maret tanggal 4, tanggal 3, sama tanggal 2 ya. Jadi, saya akan hapus yang bulan Februari punya ini. File backup-an WhatsApp ini tuh. Jadi, jaga-jaga kalau aplikasi WhatsApp itu error. Nah, ini ada backup-annya gitu. Tapi ini karena udah kebanyakan ya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan WA udah dari lama, itu bakalan banyak ini isinya ya. Jadi, saya bakalan sisain tanggal 3 sama tanggal 4 aja ya. Tanggal 3, tanggal 4, sama yang paling bawah ini. Yang lain bakalan saya hapus. Jadi, begitu ya untuk menghapusnya. Sisain 2 yang paling baru aja. Sama sisain 1 yang gak ada tanggalnya. Nah, di sini balikin lagi ke yang kotak-kotak begini. Kembali. Sekarang yang media. Nah, media ini status. Ini status dari teman-teman di WhatsApp. Bisa dihapus. Ini wallpaper. Sebaiknya sih semua yang udah dikirim, dihapus aja ya. Karena kan udah dikirim gitu. Ini gak bakal menghapus yang ada di galeri kok. Ini saya contohkan WhatsApp audio yang send. Send itu kan artinya terkirim. Dihapus aja. Passer dokumen yang send juga dihapus aja. WhatsApp image. Yang send dihapus aja. WhatsApp sticker ini. Ada banyaknya sticker-sticker. Kalau teman-teman mau menghemat penyimpanan, silahkan dihapus aja semua. Tapi, kalau suka mengoleksi sticker ya jangan ya. Baru ini WhatsApp video. Yang send dihapus aja. Lalu ini WhatsApp voice note. Ini VNVN. Ini hapus aja semuanya kalau udah gak penting. Ini diurutkan berdasarkan tahun ya. Jadi, ini 2020-2020. Ini hapus aja yang udah lama-lama. Saya mau sisain yang baru-baru aja. Nah, yang tiga paling bawah. Balik lagi ke paling awal. Nah, ini yang di luar-luar ini. Bisa dihapus aja kalau gak mau berantakan seperti ini ya. Yang Android permission ini jangan. Sama tuya log ini kalau ada gak usah. Baru dihapus. Oke deh. Sekarang sudah rapih folder-folder kita ya. Dari yang tadinya banyak banget. Dan juga silahkan di cek penyimpanan teman-teman. Nah, saya yakin pasti sudah berkurang jauh ya. Nah, lalu coba kita ke sini ya. Ke sini. Di sini ketik APK. Nah, ini APK ini adalah aplikasi-aplikasi mentahan ya. Kalau muncul aplikasi-aplikasi yang sudah ada di HP teman-teman. Terus muncul di sini mentahannya dihapus aja semua ya. Menangkan nanti bisa di-download lagi di Playstore ya. Lalu kalau semua sudah teman-teman lakukan ya untuk melegakan ruang penyimpanan ini. Tapi terus-terus penuh-penuh terus gitu loh. Paling ampuh itu di-reset aja ya HP-nya. Jadi di-reset supaya HP-nya itu seperti baru lagi. Seperti baru beli gitu. Karena memang semakin lama HP digunakan itu semakin banyak sampah-sampah yang terkumpul. Yang tidak bisa dihapus juga. Yang tidak bisa ditemukan juga makin banyak gitu. Apalagi kan banyak aplikasi juga makin banyak sampah-sampahnya. Jadi memang paling bagus itu untuk mengembalikan performa HP supaya kencang lagi. Supaya memori teleponnya nggak penuh lagi. Itu paling ampuh di-reset. Memang bagusnya sih sekitar 2 atau 3 tahun ya. Tiap 2 atau 3 tahun sekali itu di-reset. Supaya HP-nya berasa nggak lalot gitu. Jangan lupa sebelum di-reset backup dulu data-data-nya. Saya juga pernah buat tutorial cara backup data di HP. Silahkan di tangan aja. Tulisannya yang muncul di atas sini atau nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Jadi cek deskripsi. Lalu seperti yang sering saya bilang. Biasakan atur ya. File-file di HP itu diatur. Folder-foldernya diatur. Yang nggak penting dipilihkan ke memori. Itu kan di folder itu banyak isinya. Kalau sudah diatur itu nanti untuk menghapusnya gampang. Untuk nanti dipendahin ke laptopnya gampang gitu. Jadi biasakan diatur ya. Jangan males file-file di HP itu. Lalu tips tambahan lagi. Saya rasa kartu memori itu wajib beli ya. Recommended sih sekarang untuk tahun-tahun sekarang ini minimal beli kartu memori yang 32GB. Makin besar makin baik ya. Apalagi yang sering rekam video atau YouTuber yang cuma pakai HP itu kayak saya ini. Minimal 128GB lah. Kalau saya punya ini yang di HP ini yang 256GB. Dan ini memang banyak ya. Jadi semua file-file pribadi itu di kartu memori. Yang di memori telepon cuma data-data dari aplikasi aja. Teman-teman yang mau beli kartu memori. Ada link pembelian di deskripsi ya. Di situ ada link-link kartu memori yang menurut saya bagus. Yang saya rekomendasikan gitu. Tips tambahan terakhir. Nanti kalau misalnya mau beli HP baru. Minimal beli yang 64GB penyimpanannya. Untuk sekarang itu minimal 64GB ya. 32GB bisa. Tapi nantinya cepat penuh juga gitu. Jadi minimal 64GB lah untuk sekarang. Karena memang kan sekarang HP-HP kameranya itu megapikselnya makin besar kan. Makin besar nanti juga hasil foto sama video. Baru aplikasi-aplikasi juga makin besar. Game-game makin banyak yang berat-berat. Dan memakan banyak ruang penyimpanan untuk HP sekarang. Jadi minimal itu 64GB gitu. Oke cukup sekian. Teman-teman jangan dulu kemana-mana. Karena di samping saya ini ada 2 video dari channel ini. Yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ini kan di video ini kan cuma menghapus folder-folder ya. Membersihkan folder-folder. Nah ini ada tips-tips lain seputar melegakan ruang penyimpanan di HP. Lalu di bawah ini juga ada video lain yang mungkin bisa bermanfaat. Oke saya Fami Dayat. And see you soon.